Selamat pagi para taruna di mana pun kamu berada Pada hari yang berbagai ini saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran yaitu ilmu pelayanan datar di bagian 41 Pada pembelajaran lalu saya sudah menyampaikan tentang PETA dan sebagainya Ada beberapa poin ya PETA nyangkut dengan masalah jenis PETA dan sebagainya Nah dalam ilmu pelayaran data ini untuk sebuah saya ulangi Untuk pelayaran sebuah kapal dari tempat tolak ke tempat tujuan dengan aman dan efisien Itu dipergunakan bermacam-macam pengetahuan navigasi Di mana salah satunya diantaranya dikenal dengan nama ilmu pelayaran Nah ilmu pelayaran atau navigasi ialah ilmu yang mengajarkan kepada kita Bagaimana cara membawa kapal dari suatu tempat tolak ke tempat lain Dengan aman, praktis, dan ekonomis Jadi ada pun navigasi itu sendiri dalam prakteknya Terdapat 4 jenis yaitu Navigasi duga Yang pertama Di mana penentuan posisi kapal di atas PETA laut Ditentukan berdasarkan haluan dan kecepatan kapal Ingat ya Jadi posisi duga itu didasarkan pada haluan dan kecepatan kapal Yang kedua Pelayaran menyusur pantai Di mana penentuan posisi kapal di atas PETA laut Ditentukan dengan cara membaring benda duniawi Biasanya itu merupa pulau, tanjung, suar, dan lain-lain sebagainya Yang ketiga itu navigasi astronomi Di mana penentuan posisi kapal di atas PETA laut Ditentukan dengan menggunakan benda-benda angkasa Seperti matahari, bintang, dan lain-lain Dengan cara mengumpul tinggi benda angkasa tersebut Yang empat Pelayaran elektronik Pelayaran elektronik Di mana berkedudukan kapal ditentukan dengan menggunakan alat-alat elektronik Seperti radar Kemudian RTF Ataupun radio direction pending Dan yang lain-lain Biasanya itu yang lain-lain itu bisa berupa GPS Kemudian AIS Setelah itu kapal sendiri Automatic Identification System Jadi diingat jangan lupa Bahwa Navigasi itu sendiri di dalam prakteknya Terdapat ada empat jenis Yaitu dengan navigasi duga Kemudian ada navigasi pelayaran menyusuri pantai Kemudian navigasi astronomi Dan selanjutnya adalah pelayaran elektronik Ya ingat ya Jadi ilmu pelayaran itu sendiri dibagi lagi menjadi tiga bagian Yaitu ilmu pelayaran datar Kemudian yang kedua Ilmu pelayaran astronomi Yang ketiga Hitung pelayaran Nah ini ada bagian-bagiannya ya Selanjutnya Dalam Hari ini tentang pengenalan ya Ilmu pelayaran datar Jadi kemudian kita masuk kepada Lingkaran besar dan lingkaran kecil ini Apa ini maksudnya ini ya Baik kita simak sebentar Di atas permukaan sebuah bola Kita dapat membuat Lingkaran-lingkaran yang terdiri dari Yang pertama lingkaran besar Ya Yaitu lingkaran yang membagi bola dunia menjadi dua bagian yang sama besar Ini ya Ya kemarin kita sudah membahas masalah globe ya Ya Ini ada lingkaran besar Lingkaran yang membagi bola dunia menjadi dua bagian yang sama besar Jadi ini ya Bagi dua ya Kutub utara dan kutub selatan ya Kita bagi dua ya Dan kedua Lingkaran kecil Yaitu lingkaran yang membagi menjadi dua bagian yang tidak sama besar Nah ini lingkaran kecilnya yang ini ya Ya Kemudian disini ada lingkaran besar Ya Dan yang ketiga titik pusat lingkaran yang tidak berimpit dengan titik pusat bola Yang mana itu titik pusatannya yang itu adalah titik pusatnya ini ya Nah ini ya Dibagi ya Di gambar disini sudah dijelaskan ya Kemudian Telamput cepat ini Lentar kita lihat Ada Bentuk dan ukuran bumi Bumi Dimana kita berada ini merupakan suatu benda yang bergerak bebas di ruang angkasa Yang mengitari matahari Ingat ya Jadi Episentrum ataupun pusat tata surya adalah di matahari Dia tidak bergerak ke matahari itu ya Kalau bumi yang bergerak melilingi matahari ya Dan berbentuk seperti bola Di samping berada di samping berada di samping beredar melilingi matahari bumi juga berputar pada porosnya 1 kali putaran dalam jangka waktu 23 jam 56 menit 4 ketik kalau kita berhitung 24 jam lah kurang lebih seperti itu dari barat sampai ke timur Jadi bumi itu berputar pada porosnya kurang lebih 24 jam ya 24 jam dari barat sampai ke timur sehingga semua benda seakan akan terbit dari timur dan terbenam di barat Nah ini menurut para ahli jari-jari bumi itu Ya jari-jari ingat ya 637.800 meter Seolah jari-jari bumi 637.800 meter Nah sementara keliling bumi 40.000 kilometer atau sekitar 40 juta meter Ini dikali-kali saja ya dengan satu-satu kilometer kan seribu meter ya Kali-kali meter sehingga menjadi 40 juta meter Bukti-bukti bahwa bumi berbentuk seperti bola sebagai berikut Yang pertama Apabila kita mendekati suatu benda Contoh narasuar, kapal, dan lain-lain Maka nampak lebih dulu ialah bagian atasnya Maksudnya tiangnya itu lebih dulu ya Kemudian berikutnya bagian-bagian yang letaknya lebih rendah lagi Jadi dari ke atas terlihat dulu muncul ujungnya langsung ke seluruhan Kenapa yang berarti? Berarti bumi kita ini berbentuk bola Yang kedua Bukti-bukti bahwa bumi ini berbentuk seperti bola Yaitu di tengah laut Batas bagian yang nampak dari permukaan Bumi berbentuk lingkaran yang disebut dengan cakrawala Ataupun horizon Horizon itu datar ya Dan yang ketiga Pada gerahana bulan Bayangan bumi yang jatuh di atas permukaan bulan berbentuk busur lingkaran Atau lingkaran Atau lingkaran penuh Nah jadi ini ada tiga bukti-bukti bahwa bumi berbentuk seperti bola sudah saya sebutkan tadi Yang pertama, kedua, dan yang ketiga Jadi itu saja dulu Supaya ini bisa dipahami ya Tentang pendakuluan daripada ilmu pelayan datar Kalau kemarin saya mengajarkan tentang PETA ya Pemahaman tentang PETA dulu Yang lanjut, kita lanjut kepada ilmu pelayan datar sebagai awal mula Rateri pembelajaran hari ini Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga berbentuk bahwa secara singkat Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih